Oke teman-teman kembali dari video tutorial singkat bagaimana cara mengatasi Android emulator yang nge-stack atau gak bisa dibuka ya Baik itu dari 59, 99 atau mungkin 100 ya Tapi sebelum kita ke tutorialnya disini saya akan menyampaikan sedikit aspirasi saya Karena banyak banget yang komen Bang di RAM 2GB bisa gak bang? Di Pentium bisa gak bang? Di Intel HD sekian bisa gak bang? Katanya di RAM 2GB gak akan ngelag bang Kan katanya di RAM 2GB tuh udah spek dewa Siapa juga yang bilang kayak begitu Dan satu lagi nih dengerin Kalau misalnya kalian mau main Android emulator atau apapun itu di PC atau laptop Kalian juga harus mengeluarkan uang yang lumayan gede gitu kan Karena gak bisa di RAM 2GB Karena dulu juga saya di RAM 6GB gitu ya Masih nge-lag gitu kan Prosesornya setakat lah sama i3 Kalau misalnya sekarang kalian misalnya beli prosesor i3 laptop gitu ya sama RAMnya 2GB Misalnya taruh lah harganya dari 3-5 juta tergantung dari seri prosesornya sama RAMnya juga ya Dengan i5 juga Kalau misalnya kalian mau beli i5 Misalnya kalian i5 tuh dari harganya dari 5 juta sampai 7 juta Dengan i5 serinya menyesuaikan dengan RAMnya 4GB Itu baru 30fps lah sekitar 30-45 gitu ya Belum 60 gitu ya Daripada kalian ngeluarin uang gitu ya Lebih dari 7 juta buat main Android di PC atau di laptop gitu ya Mending kalian beli HP aja langsung gitu kan Kalian bisa main mobile gitu ya Bisa main apapun gitu ya langsung gitu beli Saya tuh kurang mengerti dengan pikiran-pikiran orang-orang Indonesia gitu Jadi itu adalah aspirasi saya dan ya mau didengerin terserah Mau enggak juga bolu amat Tapi kalau misalnya kalian mau maksain ya rusak juga saya gak peduli gitu kan Dan langsung aja kita buka disini Disini sudah saya buka ya blog dari memonya ini official ya Dan disini yang pertama ada fail to start at beginning Jadi maksudnya adalah kalau misalnya kalian buka gitu ya memonya Atau mungkin Android emulatornya itu gak kebuka ya Itu karena mungkin OS kalian udah terlalu tua gitu kan Ya solusinya adalah meng-upgrade OS kalian Dan nanti akan ada di kanan sini untuk upgrade Atau mungkin install ulang Windows ya Atau mungkin juga antivirusnya seperti Avas itu memblokir memonya Atau mungkin Android emulatornya gitu ya Dan solusinya adalah mendisable antivirusnya Contohnya disini saya mungkin gak ada antivirus ya Tapi kalau misalnya kalian masih gak kebuka ya Coba aja kalian matiin Windows Defendernya Dan yang kedua ada start at 59% loading page Because your graphic card device or your graphic card driver is out of date Disini tulisannya ya graphic card device or your graphic card driver is out of date Jadi maksudnya kalau misalnya kalian sekarang udah jamannya nih Intel HD misalnya 5000 series gitu ya Misalnya taruh lah yang 5000 ini udah terbaru Kalian masih pake 100 gitu ya Atau mungkin itu gak masalah Cuman yang masalahnya itu adalah pada drivernya gitu Misalnya drivernya itu versi 10 misalnya Kalian masih pake versi yang 3 gitu ya misalnya Ya caranya tinggal upload driver aja disini nanti akan muncul juga Di pojok kanan sini Dan disini ada conflict with antivirus software Or ada virtual machine software ya Ya mungkin kalian bisa matiin antivirusnya Kalau misalnya kalian punya 3, 4, 10 gitu ya antivirusnya Ya kalian matiin aja lah ya Dan yang ketiga adalah start at 99% loading page Because you have installed too many apps ya Jadi kalau misalnya kalian punya terlalu banyak aplikasi yang di install ya kan Ya kalian uninstall aja Kalau misalnya gak kepake Kalau misalnya kepake ya jangan di uninstall gitu kan Atau your hardware spec is too low ya Kalau misalnya kalian punya specnya yang terlalu kecil ya Gak bisa juga untuk menjalankan ini gitu kan Ya jangan maksain juga ya Mending kalian langsung beli HP Android aja deh ya Dan yang keempat ada start at 100% loading page Because your antivirus software Laskas perski blocks Android boot up ya Jadi intinya matiin aja antivirus kalian Mau itu Windows Defender atau mungkin antivirus lainnya ya matiin aja Tapi jangan semadav Karena semadav itu bukan antivirus sih Kalau kalian tau ya Bukan-bukan antivirus nih Maaf-maaf aja Dan setelah itu yaudah Kalian kalau misalnya spec kalian udah bagus Antivirus kalian udah dimatiin Drivernya udah di update gitu ya Atau graphicnya udah bagus juga Ya nanti gak akan nge-stack-nge-stack gitu Nanti bakal lancar-lancar ada Nanti bakal lancar-lancar aja gitu kan Jadi cukup segitu doang tutorialnya Mungkin itu bukan tutorialnya Sebenernya itu ngobrol-ngobrol doang ya Jadi jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Seperti biasa Nama saya Rai Dari Tutorial Berkasihan Dan thanks for watching Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax